Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya dalam video kali ini saya akan melakukan unlock bootloader atau UBL di HP Mi Note 10 Pro nah seperti ini HP ini mantan flagship tahun 2020-an ya ini HP masih bagus nah saya mau melakukan UBL karena kebutuhan untuk ganti di ROM karena ROMnya di Mi Note 10 Pro ini mentok di versi MIUI 13 sudah tidak dapat update lagi Androidnya disitu juga masih Android 11 seperti ini security patch nya juga terakhir tahun 2022 nah cukup lama Oke langsung saja pertama-tama adalah karena disini masih di MIUI maka caranya disitu adalah masih seperti biasanya atau pada MIUI yang lainnya atau tidak ada cara khusus seperti HyperOS yang harus minta ACC di Mi Community langsung saja kalian masuk ke opsi pengembang karena disini sudah saya aktifkan opsi developer sekarang kita masuk ke setelan tambahan jangan lupa akun Mi nya sudah masuk ya lalu kalian masuk ke opsi pengembang kalian aktifkan buka kunci OM lalu USB debugging juga seperti ini nah jika sudah sekarang kita tautkan akun Mi di Mi Unlock atau di status Mi Unlock ini ya nah ini masih terkunci kalian tambah akun dan perangkat seperti ini nah karena tadi saya sudah jadi nggak saya ulangi lagi nah jadi ini sudah kalian ketuk seperti ini saja nggak masalah nah karena ini saya sudah ya sebenarnya jadi langsung saja ya oke jika sudah nah jangan lupa karena ini membutuhkan format data atau reset data kalian nonaktifkan dulu layar kuncinya jadi biar aman nanti nggak ke kunci FRP atau apapun itu ya untuk bootingnya nanti lalu untuk akun Google ini sudah saya keluarkan sudah saya logout jadi biar aman semua nah jika sudah sekarang langsung kita ke menu Facebook yaitu kalian matikan seperti ini lalu tekan volume bawah sama power secara bersamaan saya biasanya volume bawah dulu baru power seperti ini nah jika sudah sekarang kita tancapkan ke USB tapi sekarang kita ke tampilan laptop terlebih dahulu ya oke sekarang kita ke tampilan laptop nah langsung saja kalian buka Mi Flash Unlock seperti ini kalian tunggu nah kalian pilih plus nggak apa-apa lalu pilih agree lalu kalian masukkan email yang sesuai dengan yang tertaut di akun Mi HP ya nah disini sudah masuk ke untuk akun saya sekarang kita tancapkan ke USB HP nya seperti ini nah disini sudah terdeteksi disitu ada unlock will erase user data jadi ini akan format data ya jadi kalian amankan terlebih dahulu data-data kalian di HP karena saya sudah aman sekarang kita proses unlock nah kalian tunggu prosesnya hingga selesai nah disini ada notif please unlock 18 hours later nah ini berarti saya harus menunggu 18 jam lagi ya berarti sekitar besok lah ya kita lakukan unlock Nah jadi setelah unlock 18 jam atau masa tunggu 18 jam ini kemungkinan besar ini berhasil nah oke kita lanjut di video saya selanjutnya setelah 18 jam oke ini adalah proses setelah 18 jam saya menunggu setelah ada notif masa tunggu dari proses UBL 18 jam nah langsung saja seperti step di awal yaitu langsung saja kalian masukkan ke menu Facebook lalu kalian buka mi community lalu kalian buka mi flash unlock lalu kalian unlock seperti ini nah disini langsung klik unlock saja kalian klik unlock anyway nah tunggu prosesnya hingga selesai nah proses nah proses di HP Mi Note 10 Pro sudah berhasil nah ini tandanya sudah UBL tadi sudah unlock bootloader nah jika sudah seperti ini kalian bisa cabut tidak masalah ini adalah proses format data atau reset data nah disini sudah mau masuk ke home screen atau masih di setup wizard oke sudah masuk ke menu home screen nah sekarang kita cek pada status mi unlock nya pastinya disitu sudah terbuka ya tapi ini hanya untuk cek saja ketuk pada versi MIUI lalu ke setelan tambahan lalu ke opsi pengembang lalu status mi unlock nah ini sudah terbuka UBL di HP Mi Note 10 Pro sudah sukses nah cara ini bisa kalian terapkan di semua HP Xiaomi Poco dan Redmi yang masih memakai sistem atau OS MIUI karena di helper OS sebenarnya untuk UBL nya sama hanya beda di ACC saja jadi kalian harus masuk ke aplikasi Mi Community untuk ACC akun Mi kalian terlebih dahulu jika sudah lalu kalian lanjutkan UBL seperti di video ini sama persis oke sekian dulu untuk tutorial UBL di HP Mi Note 10 Pro atau di HP Xiaomi jika kalian suka kalian bisa klik tombol like jika kalian ingin membantu channel ini agar lebih berkembang kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share buat kalian yang ingin tanya-tanya kalian bisa ketik di kolom komentar jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih